Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kali ini tuh saya mau bahas mengenai 3 tunggangan yang dimiliki Sang Ratu Adil Ada pun 3 tunggangan khusus yang dimiliki Ratu Adil Yang mana mungkin kalian semua sudah mengira hal ini ya Karena jujur saja, yang namanya tunggangan itu kan banyak ya Bisa menaiki tunggangan burung besar, bisa menaiki tunggangan naga atau ular Bisa menaiki tunggangan binatang-binatang yang lain ya Ternyata Ratu Adil memiliki 3 tunggangan khusus yang dimilikinya Dimana 3 tunggangan khusus milik Ratu Adil ini yaitu Kuda putih dari surga Yang kedua, kereta kencana paduan emas dan perak Dan yang ketiga, gajah putih bermahkota Jadi Ratu Adil memiliki 3 tunggangan khusus dari kuda putih dari surga Kereta kencana, paduan emas dan perak Dan juga gajah putih bermahkota Mari kita bahas 3 tunggangan khusus milik Ratu Adil Kita awali dari kuda putih dari surga Dimana tunggangan kuda putih milik Ratu Adil ini Memiliki satu tanduk di tengahnya Satu tanduk yang bersinar Satu tanduk yang bersinar Dan kuda putih milik Ratu Adil ini Bisa terbang dan bahkan bisa berbicara selayaknya manusia Jadi selain kudanya itu memiliki tanduk di tengah-tengah di kepalanya Kuda ini bisa terbang dan juga bisa berbicara selayaknya manusia Dimana kuda tunggangan Ratu Adil ini Dibekali oleh Ratu Adil Keselamatan, kekebalan fisik dari senjata-senjata Yang mau menghancurkan dia atau mau melukai dia Jadi Ratu Adil itu memiliki tunggangan kuda putih dari surga Dimana kudanya ini terang, putih Dan kudanya ini bisa terbang bahkan bisa bicara selayaknya manusia Dan ini sungguh-sungguh fantastis Lalu tunggangan yang kedua Yang dimiliki Ratu Adil yang kedua Itu adalah kereta kencana Ratu Adil memiliki tunggangan kereta kencana Paduan emas dan perak Jadi kereta kencana itu berpaduan antara emas dan perak Dimana kereta kencana ini biasa digunakan untuk bersantai Atau bertamu secara kekeluargaan Tentunya kereta kencana Ratu Adil ini Kereta kencana yang mahal ya Terbuat dari emas dan perak Dimana kereta kencana Ratu Adil ini memiliki ciri khas Dari kereta kencana-kereta kencana Milik keraton-keraton atau milik kerajaan-kerajaan lain Dan Ratu Adil ini Karena dia memang orang yang penting Orang yang sangat diutamakan nomor satu Sehingga dia mendapatkan kendaraan-kendaraan atau tunggangan pun nomor satu Lalu tunggangan yang ketiga Yang dimiliki oleh sosok Ratu Adil adalah Gajah putih bermahkota Ratu Adil juga memiliki tunggangan Gajah putih bermahkota Gajahnya ini warnanya putih Kulitnya putih Ya anggap saja gajah putih ya Dan dia memiliki mahkota kehormatan di kepalanya Di kepala gajah ini memiliki mahkota kehormatan Dimana gajah ini menjadi simbol Tunggangan dari Dewa Indra Dewa Indra itu simbolisnya tunggangannya itu Gajah, gajah putih Dan Ratu Adil sebagai titisan Dewa Indra Dia juga memiliki tunggangan gajah putih bermahkota kehormatan Sama gajah putih Ratu Adil juga dilindungi Ratu Adil dari segala serangan Ratu Adil tidak membiarkan gajahnya mati begitu saja Karena gajah putih ini dan kuda putihnya menjadi tunggangan pribadi Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini Karena dia sosok penguasa yang besar di alam gaib dan alam nyata Sehingga Ratu Adil memiliki tunggangan-tunggangan yang luar biasa Seperti gajah putih dari surga, kereta, kencana, paduan, emas, dan pera Dan juga gajah putih bermahkota kehormatan Ratu Adil ini menjadi sosok yang luar biasa di dalam kepemimpinannya Dan gajah putih Ratu Adil Ini melambangkan suatu kekuatan, kehormatan, kewibawaan dari Ratu Adil Sedangkan kuda putih dari surga Ratu Adil Itu melambangkan kecepatan, ketangkasan Melambangkan kilat dari Ratu Adil dan melambangkan karisma Ratu Adil Sedangkan kereta, kencana, paduan, emas, dan pera Ratu Adil Ini melambangkan kemegahan Kemegahan dan juga melambangkan Melambangkan suatu kekayaan Dimana Ratu Adil ini benar-benar orang yang luar biasa ya Kayaknya ya Dia memiliki istana yang luar biasa besarnya Sehingga kereta, kencana, paduan, emas, dan pera ini Melambangkan kekayaan Melambangkan suatu keistimewaan dalam hal harta gitu Dan ini sungguh benar-benar fantastis Ratu Adil adalah sosok yang terhormat Sosok yang diagung-agungkan dan dimuliakan Ratu Adil menjadi gusti, menjadi tuan di satu kerajaan Dan Ratu Adil memiliki hak dan berhak Menentukan sesuatu secara mutlak dan penuh, bulat-bulat Tidak ada orang yang berhak untuk mengikuti campuri keputusan Ratu Adil Karena keputusan Ratu Adil itu mutlak Tidak bisa digangung-gugat Dan keputusan Ratu Adil memang harus dihormati oleh segala bangsa Karena dia yang berkuasa di istana itu, kerajaan itu Dan Ratu Adil memiliki cara pandang yang luar biasa Inilah tiga tunggangan yang dimiliki Ratu Adil Yang berupa kuda putih dari surga Kereta kencana paduan emas dan perak Dan juga gajah putih bermakota kehormatan Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!